Dalam hal kemungkaran, gak boleh kita netral terhadap kemungkaran Natal terhadap kemungkaran Sama juga kita melakukan kemungkaran, saudara Betul, gak bisa kita di tengah-tengah Ada surga, ada neraka Ada hak dan batil Kita di tengah-tengah, gak bisa Mau sorga-sorga, mau neraka-neraka Mau hak-hak, mau batil-batil, saudara Tak ber Sombong amat Bapak ini jangan berpasang ke buruk Islam dimusuhi, Islam mau dimustahkan Islam mau digencet Ulama ditangkap, ulama apa? Kriminal itu yang ditangkapi Saya mau tanya, kalau kita melihat kemungkaran Kita lawan atau kagak, kita lawan atau kagak Betul, berani Betul, entah ditangkap, saudara Ditangkap, kira-kira kita ditangkapkan, bakal Ditangkap loh Aku gak teroris, gak kriminal Kecuali kalau besok jadi kriminal Kamu sendiri yang harus diangkap Membiarkan kemungkaran Itu artinya apa? Meridui kemungkaran terjadi Membiarkan rejmi ini menangkap para ulama Mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama Syariat Islamnya pun dikriminalisasi Maka kemungkaran yang lebih berat Mana lagi selain daripada Mau kita diprovokasi kayak gitu Gak ada apa-apa di Indonesia itu Gak terjadi penindasan terhadap umat Islam Gak ada kriminalisasi ulama Gak ada yang ditangkap polisi Dia memang kriminal, udah gitu aja Sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka Bahar Smith ditahan di Mapolda, Jawa Barat Saya memahami bahwa proses hukum itu berlaku untuk perilaku Bukan untuk sosok Artinya sosoknya siapapun Baik itu habaib, ulama, kiai, ustad, da'i Selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana Maka ya harus ada proses hukum Sedang berusaha untuk mematikan citra baik para ulama Artinya apa? Kalian sedang berusaha keras Untuk memisahkan Islam dari para ulama Dan itu tidak mungkin Jadi kriminalisasi ulama Nah wong kamu kriminal dulu Kriminal pakai seragam ulama Yang lebih tepat kalau saya itu Ulama-isasi kriminal Jadi kriminal diulamakan Dianggap ulama ini si kriminal Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus Itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah Karena Rasul bersabda al-ulama warasatul ajian Dengan demikian Kalian berbuat jahat Berbuat keji terhadap para ulama Artinya kalian jahat kepada Rasulullah Tapi Berjumat tuh saudara Saya bilang jaksa Saya bilang hakim Neraka jaknam Kalau anda tidak kebebaskan Habib perisik saudara Betul? Berjumat Dan itu adalah kemungkaran Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu dilakukan Itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama Kalau ada ulama yang berbuat kriminal Kemudian ada proses hukum Tentunya itu bukan kriminalisasi ulama Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal Kepada Bapak Jokowi Kami sampaikan Habib Bahar bin Smith Bebaskan sekarang juga tanpa syarat Karena kalau tidak Kalian telah mengumumkan perang kepada Allah SWT Dan saya meyakini Kalau kemudian polisi melakukan itu Tentunya mempunyai bukti Yang bisa dipertanggungjawabkan Selama itu dilakukan Saya pikir bukan kriminalisasi ulama Kriminalisasi ulama kan Ulama dianggap kriminal Kalau ulamaisasi kriminal Kriminal dulu Terus dianggap ulama Kan itu Asal pakai serakam Tanggap polisi ulama Bila ulama Bila chef Islam Ya Allah Islam Yang mana Dari daerah di pelosok kota Garut ini Kami menyerukan kepada kalian Bertobatlah Mudah-mudahan Hidayah Masih berkenan Menyentuhkan Itu banyak orang-orang yang model Nah orang-orang seperti itu Cikal bakal teroris Cikal bakal teroris Mau model menukui Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya Mereka tidak menghormati Negerinya Mereka selalu mengatakan Bangsa ini adalah Bangsa tohut Mereka mengatakan Orang-orang kita ini Orang-orang yang tidak benar Mereka lah orang-orang yang benar Justru mereka penyebar Ketidakbenaran yang ada di negeri ini Bangsa ini adalah bangsa yang berdasarkan kepada hukum Bukan kepada sosok atau siapapun Maka istilah-istilah itu sebenarnya Ya harus sosialisikan kepada masyarakat Gak ada kriminalisasi Sudah terjadi di negeri-negeri Di luar negeri Banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu Islam itu Betul Tapi dengan adab Dengan aturan Sudah ada Sajal mengintai kalian berdua Tapi kalau tidak Dan kalian akan terus berbuat jahat Catat Pak Jokowi Ingat Wahai para pejabat Dan para ulama suh Demi Allah Kami akan terus berjuang Sampai mati Lama ulama seperti Abah Ludwig Seperti Mbah Mun Itu setiap hari Beliau mengatakan Sawu, sufu, vakum Yuk rapatkan barisan Bangun umat Bangun negara Sementara yang lain Justru sebaliknya Ini yang terjadi hari ini Hati-hati Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga Allah masulia Allah Muhammad Jangan kita Untuk berkhianat Kepada pemerintahan yang sah Yang sudah kita sepakati Bukan berindah usaha Bukan proses Menegakkan hukum Kalau proses menegakkan hukum Ya harus ditegakkan Siapa saja Kaitan dengan Para tokoh masyarakat Terutama para khabat Maka Kita tetap Membormati Memuliakan beliau-beliau Biarkan rejim ini Menangkap para ulama Mengkriminalisasi Bahkan bukan para ulama Syariat Islamnya pun Dikriminalisasi Ya apapun itu Kita-kita ini juga membantu Secara fukih Dalam menafsirkan itu Bahwa ketika beliau dekat Dengan Umarok Tidak untuk Khadu Nafsi Tidak untuk Jam Ilmal Tidak untuk Menang-menangan Tidak untuk Jam Ilmal Tapi untuk Lima sahatil amah Untuk kemasahatan Bersama Mana ada Kriminalisasi Ulama Kalau anda Berbuat kriminal Kemudian ditangkap Sama polisi Ini bukan Kriminalisasi Ulama Tetapi Proses hukum Kepada ulama Yang krim Jadi saya mohon Pilihan-pilihan Beliau dekat dengan Kapolri Presiden Terdekat dengan Umarok Jangan ditafsirkan Macem-macem Tapi tafsirkanlah Bahwa semua ini Kita ini baik-baik Saksir Begurusan Yang terkait ulama Maupun terkait apa Umarok Dan itu yang diriaya Seperti itu Al-ulama Wal-umarok Tau amal Kesempatan yang mulia ini Saya mengingatkan Kepada Ma'ruf Amin Dan Habib Lutfi Sesungguhnya Anda semua Faham Siapa yang Sedang berjuang Menyelamatkan Bangsa Siapa yang Sedang merongrong Untuk membangkrutkan Bangsa Di negara ini Orang faham Tentang itu Tapi wani-wani Ini nyalah Kepala Kelopoknya Jadi orang itu Hidup di dunia Garsim Tak Pintu Tahun Sehingga Masalah Islam itu Adalah agama Yang damai Yang selalu Membawa Ketenangan Ketenderangan Dan tidak Membawa Permasalahan Apapun Di sekitar kita Itu Islam Bahwa memang Setan Berlepel Tingkatan Keahliannya Sehingga Tidak maksum Ulama Tidak Berarti Tidak mungkin Salah Habib Tidak mutlak Benar Dan dalam posisi ini Kami sangat Meyakini Diamnya Pamaruf Amin Dan Habib Adalah Sebuah Kepura-puraan Dan Kebohongan Jangan kemudian Gara-gara Proses hukum Itu Dibelakukan Itu kemudian Istilah Kriminalisasi Ulama Kalau ada Ulama Yang berbuat Kriminil Kemudian Ada proses hukum Tentunya Itu bukan Kriminalisasi Ulama Tapi proses hukum Terhadap Ulama Yang kriminal Banyak orang-orang Yang model Orang-orang Seperti itu Cikal bakal teroris Cikal bakal teroris Mereka sudah tidak Perguli dengan Bangsanya Mereka tidak Menghormati negerinya Mereka selalu Mengatakan Bangsa ini Adalah bangsa Togut Mereka mengatakan Orang-orang kita Ini orang-orang Yang tidak benar Mereka lah Orang-orang yang Benar Justru mereka Penyebar Ketidakbenaran Yang ada di negeri Ulama Ulama Seperti Abah Ludwig Seperti Mbah Mun Itu setiap hari Beliau mengatakan Sawu Sufu Yuk rapatkan Barisan Bangun umat Bangun negara Sementara yang lain Justru sebaliknya Ini yang terjadi Hari ini Kejahatan kalian Untuk mengkriminalisasi Para ulama Yang lurus Itu sama dengan Mengkriminalisasi Rasulullah Karena Rasul Bersabda Al-ulama Dengan demikian Kalian berbuat Jahat Berbuat keji Terhadap para ulama Artinya kalian Jahat kepada Rasulullah Tapi Mau kita Diprovokasi Kayak gitu Enggak ada apa-apa Di Indonesia Enggak terjadi Penindasan Berhadap umat Islam Enggak ada Kriminalisasi Ulama Enggak ada Yang ditangkap Polisi Itu memang kriminal Udah Gitu aja Disa mohon Pilihan-pilihan Beliau Dekat dengan Kapolri Presiden Dekat dengan Umarok Jangan ditafsirkan Macem-macem Tafsirkanlah Bahwa semua Ini Kita ini Baik-baik Sajib Urusan Yang terkait Ulama Maupun terkait Apa Umarok Dan itu Yang diikhya Seperti itu Al-ulama Walumarok Tau'am